Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim apa kabar adik-adik semuanya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehat jasmani maupun rohani baiklah pada kesempatan ini saya akan membahas materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yaitu pembahasan tentang permainan tradisional dan modern namun kali ini saya akan membahas permainan tradisional terlebih dahulu nah disini kita awali dengan pengertian permainan apa yang maksud dengan permainan adalah suatu kegiatan yang terstruktur biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan bahkan digunakan sebagai alat pendidikan jelas ya jadi permainan itu suatu kegiatan yang terstruktur ya yang terpola dan ini biasanya kebanyakan orang yaitu untuk memenuhi kebutuhan ya kebutuhan untuk hiburan ataupun kesenangan bahkan bisa juga ini sebagai alat untuk pendidikan yang mana sering dimasukkan dalam kurikulum pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa permainan itu merupakan suatu yang digunakan untuk bermain ya jadi barang atau suatu yang dipermainkan maka dapat diambil kesimpulan bermain adalah merupakan suatu kegiatan sedangkan permainan yaitu alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut kemudian pada dasarnya permainan ini terbagi ke dalam dua golongan ya atau dua bentuk yang pertama itu permainan tradisional dan yang kedua adalah permainan modern namun kali ini saya akan membahas permainan tradisional terlebih dahulu apa itu permainan tradisional mungkin sudah barang tentu ya adik-adik semua sudah tahu sahabat-sahabat semua sudah tahu bahwa menurut Kurniati ya di sini menjelaskan bahwa permainan tradisional merupakan salah satu pun unsur budaya bangsa yang banyak tersebar di berbagai penjuru nusantara ini jelas ini adalah warisan-warisan budaya bangsa ya para nenek moyang kita yang terdahulu nah disini juga permainan tradisional sering disebut permainan rakyat kenapa karena permainan ini tumbuh dan berkembang pada masa lalu dan kebanyakan di daerah pedesaan jelas karena pada waktu jaman nenek moyang kita atau jaman-jaman dulu itu mungkin penduduk kita masih sedikit sehingga masih banyak di daerah pedesaan ya atau di kampung-kampung dan itu masih permainan-permainan tradisional nah sedangkan menurut danan jaya menjelaskan bahwa permainan tradisional merupakan kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan yang merupakan perwarisan generasi terdahulu ya atau anak-anak jaman dulu nah ini dengan tujuan untuk mendapatkan kegembiraan jadi tiada lain mereka itu pada waktu dulu hanya untuk mendapatkan kegembiraan kesenangan dan memenuhi kebutuhan hiburannya itu dengan cara mengadakan permainan-permainan ya kemudian apa itu manfaat permainan tradisional nah disini dijelaskan bahwa dengan permainan tradisional dapat menstimulus berbagai aspek perkembangan anak terutama aspek sosial sehingga anak dapat bersosialisasi dengan temannya jelas karena ini merupakan permainan yang berhubungan erat dengan sosial ya dengan teman-temannya atau dengan masyarakat kemudian yang kedua itu untuk menumbukkan atau belajar kekompakan karena ini tidak bisa dimainkan oleh seorang atau individu jadi biasanya bersifat kelompok maka otomatis akan menimbulkan atau mendidik untuk menjaga kekompakan kemudian manfaat yang ketiga yaitu anak untuk belajar mengendalikan diri atau emosi ya karena dengan permainan-permainan tradisional ini si anak akan berlatih untuk mengendalikan dirinya ya atau emosinya pada dasarnya anak itu ya usia pra sekolah terutama itu identik dengan bermain ya karena memang memang usianya seperti itu usia bermain jadi kebanyak apapun itu baik itu secara emosi kemudian secara sosial bahkan belajar pun sambil bermain pun bisa sambil belajar gitu kan dengan bermain maka itu otomatis sambil belajar dan kemudian belajar bertanggung jawab si anak akan belajar bertanggung jawab ya terhadap peran-peran yang dilakukan oleh mereka kemudian selain itu manfaat permainan tradisional bahwa anak belajar tertib terhadap peraturan ini juga di dalam permainan tradisional ada peraturan-peraturan tertentu sehingga si anak akan lebih mematuhi terhadap peraturan tersebut dan yang terakhir manfaat dari permainan tradisional adalah belajar menghargai orang lain ini jelas karena disini ada istilah kalau permainan sekarang disebut dengan sportifitas ya yaitu mengakui kekalan dan menghormati kemenangan itu adalah pelajaran untuk menghargai orang lain selanjutnya apa saja macam-macam permainan permainan tradisional disini saya tidak akan menjelaskan banyak hanya mengambil empat jenis permainan tradisional yang pertama adalah permainan boy boyan nah ini mungkin adik-adik semua sudah pernah tahu ya atau sahabat-sahabat yang sudah sekarang dewasa mungkin dulu ketika waktu kecilnya pernah mengalami permainan boy boyan ya nah apa itu permainan boy boyan ya permainan boy boyan ini dilakukan secara berkelompok terdiri dari dua kelompok ya ada perempar dan juga ada penjaga apa saja alat atau sarana dan prasarananya yang digunakan diantaranya bola kecil atau bola kastik kemudian beberapa keping kecan genting ya genting maksudnya dan lapangan atau halaman ini juga tidak apa disesuaikan dengan kebutuhan nah seperti ini gambarnya disini ada dua kelompok ya ini pelempar dan ini penjaga nah ini dia adalah kepingan genting ya ini ini kelompok pelempar akan melemparkan bola kastik ya ke medianya ini ya kepingan genting ini apabila bola ini mengenai tumpukan dari kepingan genting ini maka otomatis tim pelempar akan lari dan tim penjaga harus mengejarnya sehingga si tim pelempar harus mengembalikan posisi genting ini menjadi bertumpu ke semula dan itulah pemenangnya kemudian permainan tradisional yang kedua yang saya akan jelaskan adalah kucing-kucingan nah ini mungkin sering ya anak-anak zaman dulu melakukan permainan kucing-kucingan ini ini tidak memerlukan banyak orang yang penting ada dua orang atau tiga orang bahkan lebih karena ini secara individu ya dan ini juga tidak memerlukan alat ya hanya membutuhkan tempat yang luas untuk bermain atau halaman juga cukup permainan ini biasanya dilakukan secara individu contohnya permainan kucing dan tikus ya ada juga kucing dan ayam dan banyak sebagainya ya nah ini kita lihat gambarnya disini anak-anak membentuk lingkaran kemudian tangannya secara bersatu ini menandakan untuk perlindungan ya nah kucingnya yang di luar tikusnya yang di dalam berarti yang dilindungi adalah tikus yang di dalam ya otomatis kucing yang mengejar tikus siapa yang dapat atau kucing ketika apabila mendapatkan tikus maka tikus kalah ya ini sangat mudah ya kemudian permainan tradisional yang ketiga yang saya akan jelaskan nah ini permainan apa mungkin adik-adik juga tahu ya disini ada gambar gundu ya atau engklek betul ini adalah permainan engklek atau macam gundu ya mungkin di daerah-daerah teman-teman daerah adik-adik itu beda-beda namanya ya nah permainan ini menggunakan alat kepingan genteng yang digunakan sebagai gacuk ya nanti akan dilempar ke dalam petak kemudian bidang permainan engklek ini dengan bentuk macam-macam ya ada yang silang ada yang seperti ini ya intinya berpetak-petak ya ada yang berjumlah delapan ada sepuluh itu ya kemudian permainan tradisional selanjutnya adalah gobak sodor atau hadang atau juga galak asin nah mungkin ini lebih populer bahkan permainan ini masih bertahan dan biasanya sering dilombakan pada peringatan hari olahraga nasional atau hawarna asli ya kita lihat ini lapangannya berbentuk persegi panjang dan disini ada petak-petak ini ukurannya panjangnya 15 meter berarti satu kotaknya itu 5 meter ya di bagi 3 lebarnya 9 meter nah permainan ini terdiri dari 2 regu masing-masing dalam satu regu itu pemain intinya 5 orang dan cadangan 3 orang kemudian pertandingan ini hanya untuk bergup putra dan bergup putri jadi terpisah ya kalau regup putra putra semua kalau putri putri semua lama lama atau waktu permainan yaitu 2 x 15 menit ya dalam 2 babak nah untuk nilai pemain yang melewati garis depan hingga belakang itu mendapatkan nilai 1 contoh ini adalah pemain lawan ya pemain lawan itu yang kuning nah yang kuning berarti disini akan lari kesini nah ya melewati 3 petak ini boleh kesini boleh juga kesini 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 bebas yang penting harus melewati si penjaga ya yang berkostim biru nah jika yang kuning ini sudah melewati garis belakang maka itu akan mendapatkan nilai 1 kemudian jika pemain yang melewati garis belakang ke depan maka itu juga akan mempunyai nilai 1 nah ketika si pemain yang berkaos kuning ini sudah di belakang maka akan kembali ke awal yaitu kembali ke garis depan kesini nah ketika sudah berhasil melewati penjaga yang berkostum biru maka ini yang tim yang berkostim kuning akan mendapatkan nilai 1 berarti nilainya menjadi 2 satu dari depan ke belakang dan satu lagi dari belakang ke depan kemudian terus berulang-ulang sampai si penjaga apa si lawan ini semuanya melewati garis ya kembali ke awal sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 2 kali 15 menit tuh ya tetapi tetapi kalau misalkan si kelompok yang berkostum kuning ini ada salah satu yang terkena badannya ya oleh penjaga maka itu akan dihentikan oleh wasit artinya permainan akan diganti berarti yang kostum kuning menjadi penjaga dan yang kostum menjadi lawan atau pelari ya itu gambaran sedikit tentang permainan adang atau galasin atau gobak sodor paham ya adik-adik mudah sekali selanjutnya ya dapat diambil kesimpulan dari keempat permainan tradisional tersebut ya yang pertama itu boi-boyan kemudian yang kedua kucing-kucingan yang ketiga yang keempat bobak sodor atau hadang maka dapat ditarik kesimpulan dari permainan tradisional tersebut yaitu ada hubungannya atau ada korelasinya dampaknya terhadap keterampilan sosial anak jadi memang bahwa usia-usia prasekolah atau usia sekolah SD ya itu membutuhkan banyak bermain dan itu memang usianya usia bermain dan ini akan menumbuhkan sikap keterampilan sosial anak terhadap temannya terhadap masyarakat terhadap orang tua terhadap bangsa dan negara ini adalah sebagian kecil manfaat dari permainan tradisional ya yang begitu luar biasa kita dan ini permainan tradisional harus dipertahankan bahkan dikembangkan dan dikenalkan kepada generasi-generasi kita terutama anak-anak jaman milenial sekarang kenapa karena ini adalah permainan-permainan warisan budaya luar bangsa yang mengandung unsur-unsur kebudayaan dan pendidikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih